Berapa lama dan ini prosesnya dari kapan? Kalau dibilang tuh biasanya kan aku paling cepet ya, kalau misalnya dari aku dikasih lagu sama bapak itu 2 minggu aku sudah tag vokal, cuman gak tau nih dari tag vokal menuju ke rilisnya lumayan lama sih menurut aku, aku sudah nunggu tuh dari tag vokal menuju ini video clip aja 3 bulan, 4 bulan nih nunggunya. Kemudian dari video clip udah ini aja udah 2 bulan nih baru rilis sekarang kan, makanya ini tergolong yang terlama sih kalau sebelum-sebelumnya kan dari tag vokal minggu depan udah video clip, dari video clip tuh selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat temen radio yang mungkin gak sengaja keklik gitu ya video ini berarti harusnya sih udah subscribe. Tapi kalau misalkan yang belum, tapi gak sengaja ketep juga siapapun yang share video ini, selamat datang di Naga Suara FM Radio temen. Ini adalah channel dimana kamu bisa ngeliat kira-kira ada yang baru apa sih di Naga Suara Official. Nah hari ini spesial banget nih. Harusnya sih back soundnya agak mistis ya. Hari ini spesial banget. Ada, ada, ada. Tapi kita bukan mau horor-hororan. Ada yang baru aja rilis single baru. Kita tanya, dia beberapa kali ganti nama belakangnya juga ya. Ini dia, Felin Ayu. Halo. Jadi hari ini spesial kita bakalan ngobrol sama Felin Ayu. Agak-agak tidak semangat karena nih ya, apaan sih? Kerjaan banget, banyak anak bebek di depan. Jadi, harusnya tuh kita ngobrol kemarin ya. Tapi berhubung kemarin itu ada kabar duka, jadi Ki Jokobodo ini. Kita mendapatkan kabar duka bahwa Ki Jokobodo meninggal dunia pada Selasa tanggal 22. 22, dan Felin ini adalah salah satu rekan dari Ki Jokobodo yang lumayan dekat ya. Banget. Yang dekat banget malah ya. Nah, jadi akhirnya podcastnya hari ini. Sebelum kita ngobrol soal sesuatu yang baru dari Felin Ayu, yang sebelumnya Felin Cu. Sebenernya aku tuh mengajukannya Felin Ratu Ayu, karena terkenalnya brand aku tuh Ratu Ayu. Ratu kan? Iya, Ratu Ayu. Mungkin nanti bisa direvisi ya, karena sudah terbrand kalau Ratu Ayu orang udah banyak lah yang kenal. Apalagi terutama penggemar tarot ya, mungkin bisa. Kalau Felin Ayu, aku dari kemarin kok Felin Ayu? Mungkin nanti bisa direvisi jadi Ratu Ayu, karena emang terbrandnya Ratu Ayu. Ratu Ayu, jadi brandingnya Ratu Ayu ya. Ya, boleh mudah-mudahan bisa direvisi, tapi gak bisa, mungkin di next single akan jadi Ratu Ayu. Tadi juga, jadi aku manggilnya apa nih? Manggilnya Felin atau Ratu? Felin aja, kan dari awin. Ratu. Kalau Ratu terlalu berat nanti, jadi ya Felin aja. Oke, jadi Felin ini tuh tadi kan udah denger ada kartu tarot lah, terus juga. Jadi beberapa kali nih ya, pas ada di program gue gitu kan, Gue ngisi juga di beberapa stasiun TV. Nah, jadi ada setiap part yang dibacain sama paranormal siapa, Atau orang yang bisa lihat, itu tuh nongol. Ibu ini nongol di segmen itu, pas saya bacain ya. Gitu, berarti udah lumayan berada di TV-TV manapun ya. Alhamdulillah. Itu lumayan ya. Oke, kita balik lagi, sebelum kita ngebahas soal aktivitas dari Felin dan lain-lain. Ini balik lagi ke, kemarin kita kehilangan satu sosok yang, Wah, siapa sih yang gak tau? Di Jokopodo ya. Dengan rumahnya tuh, ada namanya, apa sih rumahnya tuh? Istana Wong Sinting. Nah, Istana Wong Sinting. Tahun 2000 berapa ya, Ki Jokopodo? Bener-bener, tahun berapa ya? Kayaknya tahun sekitar 99 menjelang 2000 lah. Itu lagi naik-naiknya beliau. Oke, sampai akhirnya beliau berhijrah di 2018. Iya. Nah, untuk Felin sendiri, kenal sama Ki Jokobodo ini emang dari kapan sih? Oke, kalau aku kenalnya, waktu aku terkena kasus, kesandung kasus yang KDRT. Iya kan? Dimana waktu itu kan, aku kan memang merasa gak nyaman dan dapet teror terus. Dan sampai aku kan, sama produser Nagasara ya, Pak Rahayu sempat disembunyikan di suatu tempat, dan aku tetap merasa tidak nyaman gitu. Artinya, dalam masa yang teror terus berdatangan, kemudian juga aku merasa, kayaknya aku butuh sesuatu yang artinya, mungkin secara batiniah ya, karena seperti yang kita lihat, kemarin itu sempat yang namanya, ya trauma yang melihat orang itu, aku sudah yang kayak hampir gila gitu kan. Kalian berapa tuh? Kalau gak salah tuh 2000 berapa ya, 2015 kalau gak salah itu ya. Jadi, waktu itu aku sempat yang namanya, shock dan benar-benar kayak, kalau misalnya aku gak kesana, mungkin aku sudah gila kayaknya. Karena setiap malam itu yang namanya, apa sih, teror itu datang bertubi-tubi. Kesana itu ke? Ketempatnya Aki. Oh, ke rumahnya itu? Ini tahun 2015? Sekitar, enggak, berapa sih? Pokoknya aku nanti lupa, nanti lihat. Kayaknya lebih deh. Sekitar tahun berapa sih, nanti kita lihat deh di Youtube ya. Kemudian, aku tuh sempat yang namanya disana tuh, artinya nyaman ya. Akhirnya aku tinggal di rumah panggung itu, selama kurang lebih 6-7 bulan. Kok lama juga ya? 6-7 bulan, dan rumah panggung itu kalau menurut orang kan serem ya. Dan setiap malam memang aku merasakan yang namanya, genderwola, yang kuntilanat. Ya, karena rumah panggung itu jadi bukan di rumahnya, tapi di luar. Yang ada candi-candi itu di belakang, ada candi kan. Nah, di samping ini ada rumah panggung. Tadinya ada dua, kiri-kanan, dan aku sebelah sini yang berdekatan banget, dengan di belakangnya itu WC ya. Dan setiap kali aku mau ke kamar mandi, atau mau pipis, atau mau pup kan, malam terutama karena aku biasa pup apa gitu kan, itu kan malam. Nah, itu pertama aku agak serem sih, kuntilanak yang uncang-uncang di pohonnya, ada genderwoy yang gede banget, yang sampai awal-awal. Cuman aku gini, aku terus berdoa aja, ya Allah lindungin aku. Ketika mereka tuh ngeliatin aku, terus aku gini, eh, ngapain kamu di sini? Aku gak ada niat baik, kita berteman aja ya, jangan nakutin. Aku bilang, aku gak punya temen, kamu mau kan temenan sama aku, aku begituin. Ya akhirnya setiap malam itu, kalau misalnya aku bawa ke WC, bawa ke apa ya, udah biasa sama mereka diantarin, gitu. Jadi, jadi kalau orang kan biasanya, kalau dengan sosok begitu kan, kadang-kadang ketakutan. Aku justru menanamkan, ya Allah, aku punya Allah. Aku gak akan pernah takut, karena aku tuh, pada prinsipnya manusia itu kan, diciptakan Allah kan, derajatnya lebih tinggi. Jadi aku, ngapain mesti takut sama-sama mahluk ciptaan Allah kok, kenapa harus takut? Jadi aku selalu, yaudah, kita berteman ya, aku gitu. Jadi, ya mereka juga senang gitu. Jadi, setiap malam memang, yang bilang orang serem, memang benar serem. Tapi, karena aku sudah terbiasa, dan sampai penghuni situ, dari yang sampai terbesar, sampai yang terkecil, aku kenal. Jadi, gak ada rasa takut gitu. Jadi, disitulah aku, artinya, dibimbing oleh seorang di Jokoboda itu, untuk sholat gitu ya. Sholat, dan justru mungkin, salah satunya, untuk aku, yang namanya, untuk spiritualnya, mungkin aku dapat dari situ juga ya. Artinya, ketika aku mengalami musibah itu, yang hampir, sampai aku gila gitu kan, itu kan, luar biasa berat, menurut aku, ujian yang paling berat. Bahkan, sampai aku bisa bangkit lagi, salah satunya adalah, ketika aku ya, tinggal di tempatnya Aki, itu aku mendapatkan banyak hal, dan juga, kedekatan aku sama Aki, terutama, bukan hanya kepada Aki ya. Aki cuman, gak terlalu dekat, karena kan kita bukan muhrim ya, kalau bahasa Islamnya, kita cuman, Aki cuman, udah makan belum? Sholat dong, Kadang-kadang, dia ngajakin sholat berjamaah. Cuman, aku lebih dekat sama bunda. Bunda itu, istrinya, yang ketiga. Oke, istri dari, yang tinggal di situ, dan anak-anak. Jadi, pendekatan aku, lebih dekat kepada anak-anak, dan juga istrinya. Tapi, disitulah, terjalin kedekatan aku dengan Aki. Kadang-kadang, setiap kali, misalnya ada, apa, orang jualan di depan itu, setiap kali yang jualan lewat, pasti, teng-teng-teng, ayo makan-makan. Kamu itu, buruk banget, setiap ada yang jualan, makanan yang lewat, pasti kamu nraktir. Oh, enak banget nih. Aduh, kita kenal dari dulu, sampai linci. Iya, jadi aku itu, dan aku itu, kita kan orang Jawa, ya, aku orang Jawa, Aki juga orang Jawa, jadi, kita tuh suka, yang namanya ikan mangut, itu kesukaan dia banget, dan aku, jadi aku sedih. Jadi, suatu saat, dia tuh gak mau makan, emang waktu itu, aku sudah tahu dia sakit ya, sampai bengkak kakinya, gitu, terus aku sempat, oke, kenapa kakinya bengkak, iya nih gak tahu, ya dia jemur, gitu, dia berjemur, terus aku pegang kakinya, wah ini kayaknya ada diabetes, enggak kok, kata dia. Oh, karena riwayat ininya adalah, ada darah tinggi, terus ada pembekuan darah sih, yang mengakibatkan beliau itu, kondisinya, ketika terakhir aku kesana itu, yang sudah tidak sadar diri, kayak Sukma Ayu, kalau tahu Sukma Ayu, yang dulu pemain sepak bola itu, Yang sampai ber, yang lama kan ya. Iya, kondisi terakhir, aku nengok beliau itu, sudah seperti itu, jadi, aku sih, waktu itu sempat datang kan, jenguk terakhir itu, sebenarnya, liputan dengan salah satu, stasiun TV swasta, enggak tahu kenapa, kebetulan aku host in charge-nya beliau, untuk misterinya, kemudian, dia bilang, ini kita kehabisan stok nih, gimana gitu kan, aku dipanggil ke kantornya, terus, aku bilang, sama programming, apa, manager programnya, produser programnya, yaudah, tiba-tiba aku kok, kenapa aku keingetan rumahnya Aki, gitu kan, eh iya, kenapa enggak, ke rumahnya Aki, Jokogodo gitu kan, tiba-tiba kayak nyambung gitu, karena, eh iya tuh bener, yaudah ngapain jauh-jauh dulu, udah kita yang deket dulu, dihabisin, kebetulan, waktu itu bintang tamunya itu, adalah salah satu telurnya, Kak Cinta Penelope, gitu, jadi, aku kan deket sama beliau, akhirnya datenglah Kak Cinta, sama Riki, Riki itu salah satu telurnya Kak Cinta juga, sama Berwi Kumala, waktu itu, akhirnya, dengan berjalannya waktu, ada Mbak Tasya yang ikut juga, dari produser programnya juga, akhirnya, terus dateng ke sana, ya kita ngumpul ya, setelah ngumpul, terus bunta cuman berpesan, Felin, enggak ada yang boleh masuk, kecuali kamu gitu, aku sudah, aku sudah pikirannya begini, loh, kenapa bunda, udah pokoknya, enggak boleh kecuali kamu, kamu tuh udah keluarga, gitu kan, terus aku tuh, dengan apa ya, akhirnya mereka syuting, aku ke dalam, ngelihat aku, aku sempat, nangis ya, artinya, loh, kok, kondisinya, sudah tidak memungkinkan gitu, artinya, yang dulu, aku ngelihat dia sering, bercandain ya, orangnya kan usil gitu, jahil, terus tiba-tiba, ngelihat kondisinya dia, yang seperti itu, aku langsung, bunda, ini kenapa, sejak kapan, gitu, aku bilang, kok bunda baru ceritanya sekarang, ya gimana, Lin, aku tuh, walaupun aku istilahnya, kondisi aku kayak gini, aku gak mau, nanti ada fitnah di luaran, karena, terakhir kali, ada yang meliput ke situ, tiba-tiba, gosipnya tuh, gak enak lah, tentang aku, yang katanya, kena santit lah, kena ini, kena itu, gitu kan, namanya orang hijrah, kok malah di fitnah, gitu, seperti itu, gitu kan, terus aku nangis, terus, waktu itu sih, aku masih ngelihat, ada satu orang, dari, apa, salah satu, apa sih, paranormal juga, dari Bengkulu ya, dia treatment, aku liatin, karena aku, termasuk orang yang, paling dekat juga, sama beliau, aku gak mau, ada orang, kadang-kadang, orang paranormal, itu kan, beda-beda ya, cara men-treatmentnya, jadi, ada beberapa paranormal, itu yang, main masuk-masukin, gitu kan, artinya masukin, kodamnya, atau apa, supaya, itu sesuatu hal yang salah, menurut aku, kalau aku kan, selalu dengan ayat Al-Quran, artinya, yang betul adalah, kita sebagai umat muslim, kita percaya, bahwasannya, ayat Al-Quran, itu bisa menyembuhkan, orang sakit, dan apapun itu, ayat Al-Quran, bisa, mensucikan diri kita, gitu, jadi, pas aku lihat, oh dia cuma, kayak notok-notok gitu, oh yaudah, aman, aku bilang gitu, dan, setelah itu, insya Allah, ketika, siapapun dia, baik pasien aku, keluarga aku, terdekat, atau siapapun, kalau niat orang itu, tidak baik, insya Allah, tidak akan bertahan lama, dia pasti akan keluar dari rumah itu, aku selalu gitu, pada malam itu, aku feeling kok gak enak ya, ini orang, kayaknya, dibalik semua ini, kayaknya ada sesuatu hal, yang dia tanam, yang memang tidak enak, cuman aku gak mungkin, bicara sama keluarga kan, karena, aku kan, artinya, ya sudah lah, aku juga belum tentu punya waktu, untuk bisa terapi beliau, gitu, akhirnya, malam itu, aku cuman, diam, bermunajat sama Allah, ketika itu juga, Alhamdulillah, ya syuting itu, sempat terhalang sama, hujan, sampai, kerutu bilang, Felin gimana nih, Kak Cinta, ini gimana deh, nanti aku gak bisa lama-lama, yaudah sih, tenang aja, aku bilang, aku cuman bermunajat sama Allah, ya Allah, lancarkan, minta sama Allah, tiba-tiba, hujannya berhenti, akhirnya mereka lanjut syuting, dan aku disitulah, aku melepaskan, artinya, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ada yang tidak baik, di rumah ini, dalam rumah ini, minta tolong orang ini, supaya dikeluarkan dari rumah ini, keesokannya, keesokan harinya, setelah, menjelang pagi, tiba-tiba, aku ditelepon sama orang, yang lagi nerapi, Aki, dimana tuh, aku keluar dari rumahnya, Aki, loh kenapa, aku bilang gitu, gak sopan tuh, anaknya Aki, ngusir-ngusir aku, gini-gini-gini, terus aku bilang, oh, berarti ini orang gak baik, gitu, artinya, insya Allah, segala sesuatu hal yang tidak baik, itu pasti akan menyingkir dengan sendirinya, atas izin Allah, ya, sudah terbukti gitu, artinya, aku cuman bisa bilang gini, ya, aku atas nama keluarga Aki, aku minta maaf ya, barangkali, anak-anak Aki ini, ada perkataan yang salah, ataupun ada segala ucapan, atau perbuatan yang salah, aku minta maaf, karena, yang namanya kita ngobatin orang, mungkin kan halangannya banyak, mungkin ini salah satunya, halangan untuk master, ya mohon dimaklumin aja, gitu, Nah, setelah itu, telponlah Bunda, karena aku ada kegiatan masih di luar, Bunda tuh telpon nangis-nangis, Lin, tolongin Aki, gimana Lin, kalau emang sudah harusnya pergi, ya biarin lah, tolong dikasih, dituntun, gimana caranya, gitu, terus aku bilang, yaudah sih, kita berpikiran positif aja, gak usah panik, dalam, menghadapi segala permasalahan itu, jangan panik, aku bilang gitu kan, ya alhamdulillahnya aku masih punya stock suit, artinya kondisi Aki yang waktu terakhir aku ini ya, karena, itu terakhir kapan? 2-3 hari yang lalu, ya deh ya, 2-3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, jadi, 3 hari yang lalu, masih ketemu? masih ketemu, tapi kondisinya memang sudah, sudah, sudah ini ya, bahkan, aku sempat, terakhir ketemu, berarti kemarin, sebelum meninggal, malamnya sebelum meninggal, aku datang, malam sebelum beliau meninggal, tuh aku datang, dan disitu kan, bunda yang minta aku datang, untuk artinya, sinilah tengokin Aki, misalnya, gimana nih kondisinya, yaudah, aku setelah, aku habis, ada acara DJ, acara party, birthday party, aku, paginya aku langsung meluncur, terus, aku lihat, kondisinya seperti itu, aku, bentar ya bun, aku mau minta ini dulu, isyarat dari Allah dulu, aku bilang, tiba-tiba aku melihat di pohon, itu, yang pohon besar, kan tempat Aki biasanya tidur, atau bertapa juga disitu, kan ada dua tempat, Aki bertapa di pohon, sama di belakang, di candi, kemudian, aku kesitu, tiba-tiba, ada yang gini, oh, ada apa nih, yang sebenernya, aku datang kesitu, aku dipanggil, akhirnya aku naik ke atas, aku, ke atas pohon, ke atas pohon, disitu tempat Aki bersemedi, aku duduk, silah diam, gini, udah, aku cuman diam, terus aku, ya Allah, tunjukin pada aku, aku bilang, kalau emang ini, aku harus seperti apa, dan bagaimana, aku ngeliat cuman, aku ngeliat, sosok Aki ini, sudah pakai baju putih, mbak, pakai baju putih, bersih banget, mukanya, terus, disana tuh dia, senyum, nengok kayak gini ke aku, senyum, terus, disitu ada muridnya, pakai baju putih juga, udah pertanda berarti, udah pertanda, dan, ketika aku sedang, melihat Aki, maksudnya aku pengen negur, terus kata yang sebenernya, udah enggak, kamu syariatin aja, kata dia, ini, biar aku yang nuntun, kamu syariatin, gitu kan, terus, ikutin aja, apa yang menjadi, kewajibanmu, kamu jalanin, untuk yang selanjutnya, biar urusan aku, aku sempat gini, kok tumben ya, aku enggak dikasih, aku kan minta, maksudnya minta petunjuk, supaya, gimana nih, biar, ya, Aki itu balik, gitu kan, tapi kok, malah yang seneng bilang begitu, terus aku langsung, diam dulu, tiba-tiba aku, bersmedi lagi loh, aku ngeliat, ada ular besar, nah, ular besar itu tuh, kayak mau, menerkam aku, terus aku bilang, cuman, la ilaha illallah, muhammad rasulullah, aku gitu, terus aku diam aja, kalau kamu, mau memangsa aku, silahkan, aku enggak ada salah, dengan kamu, aku bilang gitu kan, cuman dia berpesan, jangan ikut campur urusan aku, gitu kan, aku enggak pernah takut, dengan bangsa apapun, aku hanya takut sama Allah, dari situ terus udah, aku sempat diam, nah itu menjelang maghrib, kan kita duduk di sawung-sawung, terus aku cerita sama bunda-bun, mohon maaf sebelumnya, aku bilang, emang Aki, punya enggak sih, kodam ular besar, aku bilang gitu, ya aku enggak tahu, li namanya, aku juga orang kampung, aku enggak ngerti begini-begini, tadi pas aku meditasi, aku ngeliat, Aki udah pakai baju putih, aku bilang gitu, dia bersih banget, dan dia tuh, lagi ngajar bun, terus aku ngeliat, ada ular putih, tapi, apapun yang terjadi ya bun, ada yang sunan kok, aku bilang gitu, ada yang aku, yang nuntun, aku bilang gitu, dari situ, itu maksudnya apa, Lim, kalau pakai baju putih, gimana Lim maksudnya, ya aku enggak berani ngomong ya, padahal aku sudah, sudah artinya, itu tuh sudah pertanda, cuman aku kan, artinya, kalau mau membicarakan itu kan, ya intinya sih, selama aku masih bisa berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan dengan doa, aku diijabah Allah, bisa mengembalikan kesehatan beliau gitu kan, tapi setelah, pas aku maghrib, aku, apa, ambil air wudu, aku sholat terus, ke situ, nengokin Aki, terus aku ngeliat, Aki tuh tersenyum, sebenarnya, di samping, terus, tuntun aku yang do, terus aku, aku tuh berat sebenarnya gitu kan, karena kalau orang udah ngomong, tuntun aku tuh, ada dua kemungkinan gitu, antara istilahnya, dia mau pergi, apa mau sehat kembali gitu, aku antara, merinding-merinding, gimana ya, karena itu menyakut nyawa seseorang gitu, kan aku gak mau begabah juga, terus, aku udah capek, kata dia, aku udah capek, menderita, aku udah capek, nahan rasa sakit, kata dia, aku pengen pulang, gitu, tuntun aku, tolong aku, aku cuma nitip, kan kalau ngomong sama istri mboe kan, aku nitip mboe, yang do, karo anak-anakku, nenek, apa-apa, nebo, ewangi, mbo, bantu, cuman aku, tapi dia tuh tersenyum gitu, maksudnya, dia tuh tersenyum, terus, pakai, apa ya, bersih banget gitu, aku tuh disitu terlangsung, antara berat gitu, cuman, yaudahlah, ya Allah, aku bilang, aku berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, ayo sini kumpul gitu, waktu itu ada nenek, mertuanya, nek, sini, nek, kakek, kita, doa bareng-bareng ya, Alhamdulillah, aku bacakan Al-Fatihah, aku bacakan ayat kursi, kita bareng-bareng berdoa gitu, terus, sampai aku, sama istrinya tuh, aku mbisikin lah, ilaha ilallah, Muhammad Rasulullah, sebelah kiri, istrinya sebelah kanan gitu, kita bareng-bareng, mengucap, terus sempet dia tuh, yang kayak gini-gini gitu, gerak, terus senyum, terus, cuman, Ki bangun, Ki, ayo kita makan, kita makan ikan mangucu, terus, hmm gitu, terus makan ya, hmm gitu, makan ya, hmm, jadi disuapin, aku bawain dia buah, terus disuapin, terus diminumin, dari situ dia masih ada reaksi, malam itu, artinya dia, apa, ada reaksi, untuk interaksi dengan ini, terus, Alhamdulillah ya, pas udah, tuh yang pas aku, terus nyabut-nyabutin yang ininya, terus kok aku ngeliat, ada sembilan ya, artinya, kan kalau kita paranormal itu kan, masing-masing beda ya, mungkin, kodamnya Aki, mungkin ada sembilan kali ya, yang aku lihat tuh, ada sembilan, loh, aku bilang, kok terpencar ya, ini kenapa, terus akhirnya, aku cuma minta sama Allah, ya Allah, tuntun aku, ya Allah, biar aku bisa nuntun, untuk mengembalikan beliau, kalau emang dia harus, istilahnya, pulang, pulanglah, istilahnya, supaya, ke tempat yang baik, gitu kan, ke tempat yang semestinya, tiba-tiba, Aki tuh, di yang pertama tuh, dia ngelongok-ngelongok gini, tapi dia bingung, gini-gini gitu, akhirnya dia begini-begini, tangan aku gini, ayo, pulang, di depan istrinya, bun, ini ya bun, ini yang pertama, aku masukin, aku kembalikan, aku bilang, terus aku tuh, kembalikan dia, terus, dituntun masuk, terus, lolin, emangnya, kemana, udah bunda, pokoknya yang penting, ini bisa balik, bilang, cuman, gak tau nih, aku bisa ngambil berapa, karena yang baru, yang keliatan ada dua, aku bilang, terus yang kedua, gitu juga, gini-gini, terus aku tonton lagi, aku masukin lagi, nah terus aku bilang, bunda ini baru dapet dua, berarti kurang tujuh lagi, harus sabar ya, aku bilang, karena, namanya, karena kan ilmunya Aki, juga kan termasuk orang tinggi ya, ilmu tingkatan dia tuh, tinggi banget, jadi, aku bilang, aku baru masukin dua, gitu kan, mungkin yang lainnya, pelan-pelan ya bun, aku bilang, tapi dengan adanya dua, yang sudah terkumpul, itu dia masih, muka dia tambah bercahaya, dan seger, gitu kan, aku bilang, Alhamdulillah, ya Allah, aku bilang gitu, yaudah, yaudah, kita bareng-bareng, yuk baca ini lagi, ayat kursi, gitu kan, kita baca ayat kursi, terus, aku sempat tuh, suruh bikinin yang namanya, untuk dioles ya, artinya, supaya bangsa jin, ataupun iblis, yang dalam tubuhnya dia, kalau ada tuh, bisa keluar, dan bisa mengembalikan, yang tujuh itu, gitu kan, aku cuman, minta kunyit, terus bawang putih, garam kasar, sama daun sirip, terus aku lemat-lemat gitu, kita balurin, dan itu pun sempat bereaksi, artinya, mungkin, ada ya, soalnya, istrinya Aki, sempat bilang, bahwasannya, ada beberapa paranormal, sebelumnya tuh, ngobatin Aki, nah, malah bikin tambah parah, keadaan, gitu, jadi kan, ya itu yang aku bilang tadi, tidak semua orang paranormal itu, base-nya adalah kepada Allah, artinya, meminta kepada Allah, kalau aku kan hanya, ya Allah, aku minta petunjuk sama Allah, aku cuman bisa dengan Al-Quran, sebisa mungkin aku berusaha, balik lagi, semua urusan, jodoh mati, rejeki maut, itu Allah yang punya, gitu kan, jadi kalau emang semestinya, Aki sudah harusnya pulang, ya kita kembalikan kepada yang ininya, yang berhak, gitu kan, bukan kepada bangsa izin, gitu, karena ketika Aki sempat, apa namanya, sempat bangun sebentar, tuh dia nunjuk-nunjuk ke arah belakang, dan sempat rame, apa tuh, belakang tuh apa? Jadi, di belakangnya Aki, sebelah sana itu ada, apa, lorong pintu ke belakang, di situ ternyata adalah, ada lukisan, yang mengisahkan tentang perjalanannya beliau, nah, yang aku lihat di situ tuh, emang kan istrinya bilang, Aki itu sebelumnya tuh sempat nunjuk-nunjuk, sebelum dia koma ya, nunjuk-nunjuk, ada burung garuda tuh dua, aku mau pulang, dia bilangnya gitu, kata Aki, nah pas kita cari, yang paling berisik ketika aku kan, aku ngambilin tuh, yang gak baiknya gitu, aku ambilin pelan-pelan tuh, itu benar-benar luar biasa, mungkin tingkatannya juga tinggi ya, masuk ke tubuh aku tuh, sempat hampir kesurupan juga aku gitu kan, tapi aku tahan, aku cuman la ilha illallah, modal aku cuman la ilha illallah, Muhammad Rasulullah, ketika itu berisik tuh di belakang, duang-duang-duang, sampai, ih apaan tuh, ada kayak kebaran api di belakang, aku kejar tuh kesitu, pas aku lihat loh, ngarahnya tuh ke lukisan, nah, disitu kita baru ngeliat, ternyata burung itu ada kaitannya dengan, lukisannya dia, dan disitu perjalanannya Aki itu ada perempuan, kayak apa sih perempuan, dia begini, dibilangnya tuh kayak Roro Jonggrang, tapi bukan Roro Jonggrang, kayak Bunda Ratu, tapi bukan Bunda Ratu, yang jelas rambutnya tuh panjang gitu kan, menyerupai, itulah tadi, gak bisa aku sebut, pokoknya itu, jadi ternyata, yang tadi aku hasil aku meditasi yang di atas itu, ular itu ya di ada disitu, jadi dia terperangkap di dimensi itu, akhirnya aku tunjuk-tunjuk, muka itu, perempuan itu aku bilang, hei aku gak pernah takut sama kamu, balikin keluarga aku, aku gak suka, kamu kalau misalnya, kamu mau itu, urusannya dengan aku, aku bilang gitu, terus akhirnya dari situ, malam itu juga aku pulang gelisah, kok aku kok gak enak, badan aku udah mulai ngerasa gak enak, malamnya mimpi lah aku, aku mimpi didatengin ular besar, yang tadi ketemu di itu, karena disitu udah aku syaratin, aku taburin garam, jadi ternyata ketemunya, dalam mimpi, dalam mimpi lagi, dan antara mimpi, dan sebenarnya dibilang mimpi juga gak mimpi, antara, jadi kayak aku masuk dimensi, jadi kayak aku masuk dimensi lain, kemudian terus, aku terus bilang gini, kamu siapa, aku bilang gitu, kamu menantang aku ya, kata dia, kamu gak usah ganggu urusan aku, terus aku bilang, aku gak pernah takut, sama bangsa seperti kalian, aku bilang, ya aku takutin cuma Allah, aku gak pernah takut, dengan siapapun kalian, bangsa apapun kalian, sama-sama kita tuh, masuk ke ciptaannya Allah, kalau kamu sudah mengganggu keluarga aku, ya kamu akan berurusan dengan aku, aku bilang gitu, itu bukan urusan kamu, ini urusan aku, ada sesuatu hal yang belum selesai, kata dia, loh, kamu bisa selesaikan dengan aku, aku bilang, karena aku tidak suka, keluarga aku kamu ganggu, ya aku lihat dia dililitkan, si aku itu, terus aku bilang, kembalikan keluarga aku, aku bilang gitu, yaudah kamu harus sama aku, akhirnya aku dililit lah, sama, sama mular itu, kemudian, akhirnya, Aki terlepas, Aki terlepas, Aki tuh terus senyum, senyum, wajahnya tuh, ya Allah, luar biasa ya, artinya, itulah, beliau orang baik, apapun yang terjadi, dengan beliau di masa lalu, seseorang itu, seorang yang baik adalah, seseorang yang mau memperbaiki ya, apapun itu, keburukan dia, dan memperbaiki gitu, artinya, dengan adanya, Aki hijrah itu, udah sesuatu hal yang, untuk memperbaiki dia, diri dia ya, artinya, dia sekarang menjadi orang baik, yang lebih baik, terlepas apapun itu, di masa lalu, dan ibadahnya, rajin ya, Alhamdulillah, selama dia hijrah, bahkan dia sempat, melakukan zikir bersama, di istana Wong Sinting, dengan Kiai, di sekitaran situ ya, Alhamdulillah, itu makanya, terlihat dari, seseorang itu, terlihat baik, dan tidak baiknya perilaku dia, ataupun keimanan dia, ketika dia meninggal itu, akan dilihat dari aura, pancaran auranya, Alhamdulillah, pas kemarin aku melihat, jasad beliau itu, indah banget gitu, jadi muka itu senyum, senyum, dan beraura, ya, jadi, apapun itu, yang dikabarkan oleh media, tentang keburukan Aki, ada beberapa media, yang menjelek-jelekkan Aki, itu tidak betul, artinya kita akan melihat, seseorang itu, baik dan tidaknya, perilaku kita itu, ketika kita meninggal, gitu, jadi kemarin itu, dan meninggalnya pun, tidak merepotkan dia, beliau kan, kayak orang tidur, gitu, kata istrinya, nah, setelah aku itu, berantem, Aki terus, terlepas, terus Aki itu, dengan sinarnya putih, dia cuma, makasih, aku sudah terlepas, dari penderitaanku, terima kasih, sudah melepaskan aku, titip, membokmu, ambil adik-adikmu, menjeki, aku bilang, udah, terus dia pergi, terus, aku tuh bangun, setelah aku mimpi gitu, terus aku bangun, jam 5, tuh, aku sempat gini, ya Allah, ada apa ini, aku sempat udah feeling, gitu, aku mau telpon, si bunda, ah, jam segini, kayaknya masih tidur deh, pasti capek, kan ngurus orang sakit, gitu, aku pikir, aku mau abis dari sini, tadinya kan mau kesini kan, abis dari sini, baru mau nengokin kesana, gitu, mau cerita mimpi aku, eh, tiba-tiba nangis-nangis, Lin tolong Lin, itu dia telpon jam 6, aku kebetulan lagi, abis sholat subuh, mandi kan, Lin tolong Lin, aku udah gak ada, wah, aku langsung cancel, langsung aku kesana, dan, ya, aku lihat, Masya Allah ya, artinya, kenapa kamu gak bilang, aku bilang, ya mohon maaf bunda, aku pengen ngomong, tapi aku tuh gak sanggup, aku bilang kan, nantinya, nanti aku gak mau bunda sedih, gitu kan, ya, semuanya, tapi ya sudah lah, kata bunda, mungkin emang udah jalannya, dan kasihan juga, kalau harus menderita sakit terus, gitu kan, nah, disitulah aku, akhirnya, ya, mendamaikan keluarga, sampai, ya, Alhamdulillah lah, semuanya sudah berjalan dengan baik, aku Alhamdulillah ya, sudah menonton Aki juga, istilahnya, pulang ke tempatnya, semestinya, gitu kan, ya, walaupun sedih, tapi ya, mau gimana ya, sebenarnya juga, ketika beliau sekarang ini tidak ada, juga, dengan melepaskannya jasad beliau, sebenarnya beliau tuh tidak kemana-mana, beliau masih ada, gitu, makanya aku selalu, bilang ke anak-anaknya, terutama ada anaknya yang masih belum ikhlas, katanya mau nungguin sampai, sasi, sukses, aku bilang, do, kamu gak boleh kayak gitu, ayah tuh gak kemana-mana, nanti, pokoknya ayah janji, ayah akan datang, ke diri kalian satu-satu, nanti lihat, ayah mau ngomong apa, aku bilang, karena ayah udah janji sama kakak, ayah tuh mau punya pesen buat kalian, tapi nanti, aku bilang, kamu sabar sekarang, biarin lah, ikhlasin dulu, kita, sebagai umat Islam, kita jalanin prosesnya dulu, namanya roh jiwa, itu kan bisa, kapan aja datang dan pergi, aku bilang gitu, ya sudah, alhamdulillah, sampai aku pulang dari sana, badan aku langsung panas banget, itu gak dari biasanya, kalau dibilang panas demam, itu yang, tinggi banget, mungkin gak tau lah, mungkin termo, termometer tuh, mungkin udah pecah kali ya, saking panasnya, dan aku juga, baru kali ini, ngerasain panas gitu, dan kayak, badan aku tuh ada masuk, disini nih, terutama ya, kayak serur gitu, apa ini, tapi badan aku udah lemes banget, udah, artinya apa ya, kayak ada energi besar masuk ke dalam tubuh kita, tuh gimana sih, sampai hari ini rumah aku tuh panas, kenapa tuh, masih, maksudnya, di rumah, di rumah violinnya sendiri, panas, maksudnya pada, pada datang, iya, pada ngikut, pada ngikut, sampai aku semalam itu, udah pakai AC tuh, masih keringetan mbak, bayangin, pakai AC masih keringetan, dan supir aku tuh, sampai tidur di bawah, di lantai semua, dan itu luar biasa sih, memang artinya, karena bangsa gaipun, akan memilih ya, seperti kita lihat kemarin, pas aku, ngelihat ke tempatnya, aku kan banyak tuh, paranormal yang datang ke situ, hanya pengen, ya mungkin pansos satu iya, karena banyak media, gitu kan, yang satu, ada yang turun ke, apa tuh, ke tempat pertapannya, Aki yang di Candi, itu kan, dia mau ngambil-ngambilin punya Aki, tapi aku bilang, ya Allah, apapun yang terjadi, ya ambillah, gitu kan, tapi ya, jangan sampai, woy, ngambil apanya nih, ambil ilmunya, ada ilmu atau kodamnya, biasanya kan, kalau orang pinter, apalagi kan, Aki itu berapa period, kan berikan ini kan, dan dia kan kuat banget, ilmu Diana, itu yang dicari, dia kejar oleh para nong-nong, luar biasa loh, makanya, para nong-nong, para apa? Nong-nong, para nong-nong, ya woy, para nong-nong, sudah ada lagi bahasanya, para nong-nong, terus, terus, iya, sampai sekarang rumah aku tuh, walaupun di AC itu, panas banget, kayak api, gitu kan, makanya aku bilang, aduh, kenapa sih, pada datang semua kesini, aku bilang, aku tuh, gak mau nerima yang begitu, aku bilang, aku tuh disini, nerimanya orang yang sholat, aku bilang gitu, tapi ya, Allah walaam ya, karena, bahasa seperti itu tuh, tidak mau mengikut orang yang tidak, artinya, ketulusan, jadi, kalau aku kan model aku, cuma ketulusan, ketulusan hati, dan kita keikhlasan, yang tulus, ya Allah walaam, kalau bangsa kayak gitu kan, yang jahat, mungkin akan ikut yang jahat, yang baik, akan ikut yang baik, kan gitu, kan sesuai dengan energi, penyatuan energinya, wah ini, ini kita bakalan panjang banget, ini ya, ngomongin soal, para nong-nong, para nong-nong, dan lain-lain, tapi, terlepas dari, tadi kita ngomongin, soal gimana perjalanannya, Felin, akhirnya, bisa ketemu sama, Aki ya, ke Jokobodo ya, ternyata sedeket itu loh temen radio, deket banget loh ternyata, sampai satu hari, sebelum beliau meninggal, ternyata tuh masih komunikasi, iya, masih komunikasi dalam gaib, datang, datang gitu ya, tapi, kita doakan saja, mudah-mudahan, almarhum, udah terima amal ibadahnya, iman islamnya, keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, semoga, semuanya bisa terlewati, ya memang tidak mudah sih sebenarnya, tapi, semoga, semuanya bisa, terlewati, dan, ya, gak putus doa untuk beliau lah ya, insya Allah, beliau orang baik kok, banyak juga, artinya, para ulama besar juga, yang, tulut, bela sungkawa ya, karena kebaikan beliau gitu, kalau dia tidak baik, tidak akan seorang kiai besar, untuk, mengucapkan bela sungkawa gitu, seorang si Jokobodo itu, luar biasa, ketika beliau hijrah, malah, bukan surut ya, malah semakin naik nama dia, sampai, ketika beliau, menutup mata yang terakhir pun, insya Allah, nama beliau itu, selalu dikenang baik, atau selalu dikenang baik, dan memang, nyentrik banget, dulu, profesi yang dulu pun, memang beliau terkenalnya, karena nyentrik, karena lucu, karena memang rumahnya itu, dan akhirnya, alhamdulillah, berhijrah kan beliau, dan, luar biasa sekali, berarti, Felin termasuk yang beruntung, karena, bisa mengenal, beliau dan keluarganya, dengan sangat amat dekat ya, Alhamdulillah, wow, ini kita ngomongin, langsung single baru, apa gimana, soalnya, masih mau mengorek-ngorek, soal Felin ya, karena, pas waktu gue kenal disini, gue masuk, ini tahun 2018, kayaknya kenal Felin 2019, 2019, 2019 ya, yang ngopi, yang Shay, ngopi Shay, 2019, akhirnya kita ketemu, nah dulu itu, namanya itu, bukan Felin Ayu, tapi Felin Cu, Ratu Begal, Ratu Begal, Daratu Begal, apa, yay suka, ketek, ember, luar biasa loh, jadi, ini, kita harus, meluruskan dulu ya, terlepas dari profesi, Felin ini seorang, apa sih, tarot trader, tarot trader ya, kalau baca tarot ya, jadi tuh profesi yang, selain itu tuh apa sih, DJ kah, apa penyanyi kah, terus namanya, yang mau dipakai itu yang mana, gitu ya, kalau untuk sekarang, mungkin aku lebih mematenkan, Ratu Ayu, Ratu Ayu, kalau untuk nama ya, karena terlepas dari, yang lalu-lalu, namanya orang itu kan, gini, jadi kalau aku tipikal orang, ketika aku berkarya, aku memberikan yang, maksimal mungkin nih, dengan karya aku, dengan nama, misalnya aku coba dengan nama, Felin, Ratu Begal, awal kan, nah, ketika Ratu Begal, itu kan, banyak sekali lah ya, hal-hal yang tidak mengenakan, gitu kan, dari kasus, ya kan, yang macam-macam deh, sampai yang terakhir, aku terjebak, itu sebenarnya itu fitnah, dan itu tidak terbukti, dan aku cuma dijadikan, coba luluskan, udahlah, yang berlalu biarin aja, anggap aja itu, untuk amal ibadah aku, ya kan, itu sebagai pembelajaran aku, agar, dalam bergaul juga, kita harus hati-hati, harus pilih-pilih teman, makanya sekarang aku lebih, lebih senang menyendiri, jujur, aku tidak menerima, oh iya, dengan, bener, sama driver aku, sama asisten aku, jadi, artinya aku lebih memilih teman, karena kita baik dengan orang, belum tentu orang itu punya niat baik, itu yang aku pelajarin ya, karena kan, aku tuh tipikal orang, yang tidak pernah mau, mengusik kehidupan orang, aku juga tidak pernah mau tahu, tentang, misalnya ada orang, eh, si itu gini-gini, ah bodo amat, aku gak suka ngejauh si orangnya, aku lebih suka, bagus dong, yaudah, dengan sendiri, itu dari dulu sebenarnya, tapi orang itu, kenapa, aku gak tahu ya, kenapa orang itu selalu kepo, tentang kehidupan pribadi aku, jadi, maklum ya, bersay, banyak banget, sekarang ingin kepo, gak kepo sama akun pribadi, second account yang kepo, benar, akhirnya ya, dari pengalaman Ratu Begal itu kan, sampai kasus terakhir itu, yang aku kenal fitnah itu kan, yaudah, akhirnya aku tuh, bermunajat lah dengan Allah, ya artinya, ya Allah maafin aku, jika aku memiliki kesalahan, mungkin ada, sikap atau perbuatan aku yang tidak baik, mohon aku dituntun, gitu kan, nah tiba-tiba, dalam perjalanannya itu, ya ini juga, termasuk dalam perjalanan spiritual, akhirnya jadinya mbak, karena memang, kalau untuk spiritual ini, sebenarnya perjalanan aku sudah dari kecil, bahkan mungkin sejak bayi, karena kan, mama aku itu kan, Belanda Cina, tapi dari kakek itu, ada dari Mataram 6, nama aku itu ada keturunan dari Mataram 6, dan kalau dari papa itu, kakek aku dari papa, itu dari Sunan Gunung Jati, makanya itu kuat, mungkin diperkuat dari situ, kemudian, ya Allahualam ya, karena aku sebenarnya kan, tidak mengerti, awalnya itu aku tidak tahu, mama aku siapa, papa aku siapa, yang aku tahu ya, mereka itu manusia biasa, dan seperti aku gini, nah, ketika itu, aku bermunajat, sampai musibah yang terakhir itu, membawa aku untuk, ya Allah, udahlah, kayaknya coba deh, aku tuh pengen, istilahnya, memperbaiki diri lah ya, artinya, barangkali aku ada salah, aku banyak berdoa, aku banyak sholat, zikir, puasa gitu kan, sampai akhirnya aku di Bandung, ketemulah sama salah satu, seorang paranormal, tapi dia kiai, punya pesantren gitu, tiba-tiba dia tuh datang, neng gini-gini, dia cerita, bahwasannya, mama kamu emang ada dari Mataram 6, aku gak tahu, aku bilang terus, diceritain lah tentang kisah papa, yang aku tahu tentang papa doang ya, karena kakek itu pernah cerita sama aku, jadi aku tahu, dan terus dia cerita, nama kamu itu sebenarnya bukan itu, ditunjukinlah mama asli aku, loh kok tahu, aku pernah dengar nama itu dari kakek aku, yang dari papa ya, dan itu tidak pernah aku pakai, dan tidak pernah, dan tidak ada satu orang pun yang tahu, gitu kan, kecuali keluarga aku, pada saat itu, tapi kalau sekarang udah pada tahu, udah ya, Ratu Ayu itu, jadi Ratu Ayu itu, adalah nama yang diberikan dulu, jadi KGRA, Nawang Sih sebenarnya, jadi Kajeng Gusti Ratu Ayu, Nawang Sih, nama aku, wow, berat ya Wak, memang, makanya aku dulu tuh sempat, ah enggak, aku gak mau pakai nama ini, artinya terlalu berat, gitu kan, dulu justru orang-orang di, apa, kakek nenek aku, dulu panggil aku Gusti, Gusti, jadi aku gak mau, aku bilang panggil nenek aja, makanya kalau itu, dipanggilnya nenek, aku tipikal orang yang gak pernah mau, apa ya, artinya, gak mau, aku pengennya simple gitu, gak mau yang berat-berat gitu loh, hidup aku udah berat, kita udah ribet juga ya Wak, udah ribet, bikin susah ya, gitu, jadi, makanya dari situ, dapatlah, aku datanglah ke satu, apa namanya, petilasan Eyang, emang itu kan masih keluarga aku ya, Eyang aku, di Losari sana, tiba-tiba, Eyang bilang gini, Ndok, namamu itu Ratu Ayu, pakai lah nama aslimu, gitu kan, untuk apapun, itu yang terbaik buat kamu, dari situlah aku memutuskan, memakai nama Ratu Ayu, dan Allahualam, aku gak pernah, selama aku di petilasan itu, aku gak pernah, gak pernah melihat ya, gak pernah melihat, apa yang namanya, silsilah keluarga, nah entah, gak tau kenapa, malam itu, aku pas lagi, ceritanya ada panggilan, mau ziarah ke situ, tiba-tiba, entah gimana ceritanya, aku kesurupan, apa-apalah kesurupan, Eyang, Eyang Sunan, tiba-tiba nunjuk-nunjuk ke situ, nah disitu, mereka pada kepo kan, apa sih yang ditunjuk, pas tuh, ada namanya film, ada di situ, di silsilah keluarga, jadi, dari situ terus kan, aku kan, gak ini ya, jadi aku terus, tiba-tiba aku sadar, pada diam semua, kenapa kalian pada diam, enggak, kata dia, kamu udah lihat belum, di belakang, apaan sih, aku kan gak pernah melihat, selama aku, selama dari kecil, ya gak pernah melihat, di situ, dan gak pernah tahu, kalau itu ada silsilah keluarga, tiba-tiba, ditunjukkan, astagfirullahaladzim, aku langsung shock yang, diam aja aku, enggak kali, bukan aku, aku gituin, itu namanya, di situ apa, tertulis apa? Ratu Ayu, oh tetap Ratu Ayu, Ratu Ayu, makanya dari situlah, aku akhirnya memantapkan, untuk Ratu Ayu, Ratu Ayu, dari situ terus, akhirnya dengan tarot trader aku, ya insya Allah, apapun itu yang aku baca, ya kadang-kadang, bukan aku yang baca, jadi kalau orang kan, mau membaca tarot itu, artinya belajar, ada sekolahnya, makanya banyak, petarot-petarot itu yang selalu, kamu tuh baca tarotnya gini-gini, tapi apapun yang aku baca, nyatanya, itulah yang terjadi gitu, beda sama dia, yang berdasarkan baku tarot gitu kan, belajar, sebenarnya satu kartu itu, bisa maknanya seribu, tergantung dari energi, kalau aku kan ambil energinya, orang tersebut, nah kalau orang itu kan, ambilnya dari gambar, sayang banget gak, dibawa coba, kesel banget ya, berarti tuh harus, harus ada second capture, berarti single yang berikutnya, dengan nama, Ratu Ayu, Ratu Ayu, cuma di request dong ke Bapak, nanti, jadi Ratu Ayu ya, Ratu Ayu, oke, dari semenjak itulah ya, Ratu Ayu itu dipakai, terus, apalagi ya, namanya selain, Ratu Begal, Ratu Ayu, Ratu ketek, itu Ratu ketek apa, kok aku pikirkan gitu, Ratu ketek itu apa, kalau Ratu ketek itu, sebenarnya yang ngasih nama, bukan aku mbak, jadi, waktu itu kan, aku kan emang orangnya, dari dulu tuh, suka banget, yang namanya fitness ya, kegiatan, sport ya, sport, aku suka banget, namanya juga orang nge-gym, kan kadang-kadang, suka ngusap-ngusap, keringet gini-gini kan, nge-gym, ngebayang gak, keringet, abis nge-gym, iya, jadi, kan aku emang tipikal orang yang gak betah, kalau keringetan, jadi aku suka nge-sap-ngusap, nah, ada aja, orang yang iseng gitu, ceritanya, medioin, aku pikir terus, apaan ya, terus, nih lucu nih, kamu gini, udah di upload aja, buat lucu-lucuan, awalnya buat lucu-lucuan, eh malahan, gitu, lo ditunjukin gak? apa, ratu-ratu ketek, sampai viral ditawar 200 juta ya, astaga, 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 apanya keteknya? iya, ya masa iya mau dibelah, iya masalahnya itu, ujungnya yang gak enak, makanya kan, tawar loh 200 juta katanya, gak apa-apa kalau foto doang, buat foto 200 juta ambil, tapi kalau misalkan harus di, nah, itu, nah bukan di belah mbak, yang lainnya, plus-plus di belakang, oh iya, oh peran ditawar juga, kan aku sampai, jadi bintang tamu di acaranya Tukul tuh, Tukul Alwana, sebelum beliau sakir, tapi sama dua tewe ya, jadi, dari situ terus, aku pikir, ya buat lucu-lucuan aja sih gitu, jadi, tapi sudah berkurang sekarang, tapi masih ada aja orang yang request, tapi aku gak, gak posting di YouTube aku, oh my God, jadi requestnya itu, beserta ketek-keteknya, tapi, yang paling banyak keteknya, katanya, kayaknya ada yang fetis ketek juga ya, banyak, banyak, malah mereka tuh lebih banyak daripada yang T, ini ya, T ya, ya kadang tuh orang tuh, aneh-aneh ya fetisnya ya, ada yang fetis itu loh, apa tuh lah yang lap, yang di lapur itu, yang dia kotak-kotak, yang putih, ada gak sih? ada yang sampai di, sampai di ini, di, apa? celemek gitu, bukan celemek, lap tau gak, yang di lapur, apa gitu namanya, itu fetis kayak gitu ada tau, mungkin mereka orang-orang sakit kali ya, karena kan kalau menurut aku kan ketek tuh biasa gitu, kan apalagi, kalau yang lain-lain mah, ya fetis yang lain-lain mah, ya memang itu agak-agak, menceng juga, tapi kalau ketek mah, masih di wajarkan ya? wajar, karena kan setiap kali kita berkeringat, kan kadang kalau keringat udah banyak, kan gak betah dong mbak, kan pasti di lap dong, itu menurut aku sesuatu yang wajar sih, tapi kenapa jadi, kenapa jadi plus-plus, ditawar, dan akhirnya sampai sekarang tuh, yang namanya Ratu Ketek tuh, aku masih dikejar, cuman aku udah jarang, memang karena buat aku, udah pakai nama Ratu Ayu tuh, aku bener-bener yang, bener-bener harus hati-hati, makanya disinilah aku, terbentuk Ratu Ayu tuh, kita lebih hati-hati bicara, dalam sikap perbuatan gitu, jadi ya mungkin emang udah, disinilah gitu, partnya aku gitu. Berarti, sudahlah dengan Ratu Ayu itu ya, kalau DJ masih DJ? Masih alhamdulillah. Dengan nama, Pikachu. Kalau DJ mah gak mau rubah ya wakak? Enggak, karena ada story, jadi gini, aku punya adik, tapi sudah almarhum, dia tuh suka banget dengan, Nah untuk mengenang adik aku, jadi aku pakai DJ Pikachu. Oh gitu, itu dari tahun? Sudah lama sih, dari aku SMA kayaknya deh. Oh wow, berarti si DJ itu memang, jadi profesi, sudah dari zaman dulu ya. Ini, sekilas aja ya, perjalanan, velin, bisa masuk naga suara ini, sekilas aja, dari tahun berapa tuh? Ah, sendal aku pertama, tahun berapa sih, aku masih liat Youtube nih soalnya. Tahun berapa? Berapa ya mas, mas Mona coba? Ada yang ingat? Lupa, bentar aku cek dulu di Youtube ya, karena sama banget, kayaknya aku udah tujuh tahun, apa hampir sepuluh tahun ya. Pokoknya kalau dari 2019, sampai tiga tahun ya. Iya benar. Itu juga ya. Iya sebelum itu. Oh, dengan nama Ratu Bega. ketagihan. Berapa? 2016. Oke, 2016. Berapa tahun mbak? Aduh, jangan suruh gitu. Nah, coba berapa tahun buat, berapa tahun? 16. 16 tahun? Enggak dong, enggak ada dong. Orang aku mau dikontrol sama bapak, sampai tua, seumur hidup. 7 tahun? Sampai 6 sampai 7 tahun. Ah, benar. 16 tahun. Tua di sini? Benar, kalau 6 sampai 7 tahun benar, karena kontrak pertama 3 tahun, terus diperpanjang lagi 2 tahun, yang baru setahun. Iya benar. Yang baru seumur hidup katanya ya? Iya, bapak maunya gitu. Oke, berarti perjalanan dari tahun 2016. Akhirnya ketemu sama Naga Suara, dan betah sampai dengan sekarang, 7 tahun. Alhamdulillah, 7 tahun. Udah mau pindah-pindah, pengen di sini aja? Yang nawarin banyak, cuman aku berpikir gini, ketika kita susah itu kan, banyak ya support bapak, kepada aku, dan belum tentu, di tempat lain itu juga sesupport itu. Artinya pada, pada masa musibah apapun, itu bapak selalu support. Makanya, itulah aku tuh, artinya aku tipikal orang yang, ketika aku tuh, ditolong orang tuh, akan aku ingat, sampai seumur hidup aku. Seperti Bang Leo. Hai! Lebih biasa, ini Leo Situ Morang. Wih! Oke, ini sih emang betul, betul, betul. Setuju banget. Karena, kalaupun memang kita mau, bisa aja pindah. Bisa, banyak banget yang mau. Iya, tapi karena ya, itu tadi. Hutang budi itu lebih, lebih berat membayarnya. Coba ada yang ingin diomongin ke bapak? Banyak. Siapa tau, siapa tau, bapak sekarang video ini nonton? Iya. Sebelumnya, Felin mau mengucapkan, mohon maaf kepada bapak, bila mana mungkin, banyak sekali ya, artinya, dengan gosip-gosip yang gak enak kemarin, ya cuman mau meluruskan aja, itu adalah, sebuah ujian sih buat Felin. Sebenernya tuh, bapak juga tau kok, aku seperti apa dan bagaimana, gitu kan. Bapak tuh, justru bapak tuh juga gak percaya dengan adanya gosip itu. Alhamdulillah ya, dan emang itu tidak terjadi sebenernya. Karena ya, mungkin selama menjalani profesi sebagai seorang paranormal itu kan, lebih banyak orang menghantam ya, artinya, karena posisinya waktu itu aku lagi ngobatin orang juga sebenernya. Tiba-tiba paket datang gak jelas kan, akhirnya ya sudah lah, kita pembuktian aja. Dan ternyata dalam pembuktiannya itu, ternyata, semuanya itu tidak dibeberkan secara transparan. Tapi aku ambil musibahnya aja. Sebenernya Felin mau minta maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, buat bapak dan, terima kasih banyak kepada para hayu, khususnya yang sudah selalu support Felin di sini. Alhamdulillah ya, apapun yang, bapak lakukan buat Felin itu, akan selamat berguna ya, dan selalu mensupport Felin itu, udah sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga sampai hari ini, dan saat ini Felin juga, terus melakukan perbaikan dalam diri Felin, dan juga akan memberikan yang terbaik, untuk kehidupan Felin, dan juga khususnya, nggak mau bikin bapak malu juga ya, insya Allah, Felin akan berusaha sebaik, semampu sebaik Felin, untuk bikin bapak bangga lagi. Makasih banyak buat supportnya bapak, dan felin dengarkan bapak sakit, mudah-mudahan bapak cepat sembuh, Felin pengen bapak tuh support Felin terus, sampai Felin sukses, dengan cara Felin, insya Allah Felin akan tunjukkan ke bapak, Felin jauh lebih baik, lebih sukses lagi. Amin. Amin, 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 amin ya. Oke. Berarti sebagai pembuktian, akhirnya lagu baru dirilis ya, dengan nama Felin Ayu. Ayu. Ini adalah lagu yang berjudul, Cintamu Palsu. Iya. Cintamu Palsu, komposernya Reza Gumilar, terus juga, dibantu juga sama Donal Kinan Semi, dibantu sama vokal directornya dari Mas Yogi. Berarti setelah, dulu tuh sempet tau, Felin ini gabung di duo, duet VW. Iya. Itu lagunya lumayan juga, 2020 ya. Iya, sempet masuk, Adi ya, ke apa tuh? Ajang Dangdut. Ajang Dangdut Indonesia. Betul. Terus, akhirnya dua tahun kemudian, karena beliau ini sibuk sekali, menjadi, itu ya, tarot reader, jadi akhirnya setelah dua tahun, baru mengeluarkan single baru. Nah, sebelum kita ngomongin soal, single terbaru dari Felin, pengen nanya nih, mungkin ada dari temen radio juga yang pengen nanya, ini untuk profesi peram, eh bukan peram, tarot reader. tarot reader. Eh beda ya, kalau peram sama tarot reader ya. Jadi kalau tarot reader, hanya tarot aja gitu medianya. Iya, tapi tidak semua tarot reader itu bisa ngobatin. Oh tapi Felin bisa ngobatin? Insya Allah. Penyakit apa aja? Insya Allah. Kebetulan nih, ada asam urat, ada asam lambung, sama kayaknya ada asam dongpet deh. Asam dongpet itu yang paling berada. Asam banget. Kanker. Kanker itu kantong, kantong kering. iya bener. Kebetulan memang akhir bulan juga ya kan. Berarti, berarti penyakit yang, yang... Medis, non-medis, tergantung dari ininya. Wow. Udah berapa banyak, orang-orang yang, mempercayakan diri mereka kepada Felin? Alhamdulillah, lumayan banyak kalau disebutin. Karena gini, kebanyakan pasien aku itu kan, orangnya yang kelas menengah ke atas ya, dan notabene mereka itu pebisnis. Jadi, aku memang tidak banyak posting tentang klien aku, karena kan privacy. Tidak semua orang itu bisa. Jangan juga ya. Jadi kalau kita posting itu, kita izin dulu gitu kan. Ada juga beberapa, ada artis juga yang, berprofesi sama-sama aku kan, dia posting tuh, semuanya di Youtubenya dia. Tapi kalau aku kan, lebih mementingkan artinya, privacy orang. Tidak semua orang bisa itu. Alhamdulillah ya, kalau di BSD, Serpong itu, Alhamdulillah. Tidak terkenal Ratu Ayu lah ya. Alhamdulillah gitu. Dan sampai yang baru-baru ini, aku lagi handle di Taiwan, sama di Jeddah, arah Saudi. Atau dari jauh? Dari jauh. Dari video call. Dari video call bisa juga? Alhamdulillah. Dan itu tuh, yang di Taiwan, dia penyakit kanker, Alhamdulillah. Dia sekarang sudah, mau makan badannya, yang tadinya tuh, dia harus didiagnosi tuh, dia harus operasikan. Terus aku bilang, dan dia mempercayakan ke aku, Kak, apapun, berapapun biayanya, kata dia, aku pengen sembuh, aku gak pengen, yaudah. Akhirnya pas aku deteksi dulu kan, penyakit dia, aku baca dulu dari namanya dia, ternyata, dia ada karma. Jadi penyakit kanker itu, aku bilang adalah penyakit kutukan. Kenapa aku bilang kutukan? Ih, kaget loh! Kenapa aku kutukan serius? Coba-timain monnya. Coba. Jadi penyakit kanker itu adalah kutukan, aku bilang hati-hati ya, buat kalian yang punya penyakit kanker, bahwasannya kalau kanker itu, kenapa aku sebut kutukan? Karena disitu pasti ada perbuatan dia, yang tidak mengenakan. Artinya, menyakitin hati orang itu, kalau kita sering menyakitin hati orang itu, akan kanker. Itu sudah terbukti. Kayaknya sebenarnya nih ya, selain penyakit kanker, mohon dikoreksi juga, kalau misalkan seseorang itu punya penyakit yang sekarang lagi pening banget dengan penyakit AIN, memang dari dia, penyakit AIN. Kayaknya bukan cuma kanker deh. AIN juga salah satunya nanti menujunya ke kanker. Iya, maksudnya nggak cuma kanker, tapi penyakit-penyakit yang lain juga tahu. Misalkan lihat orang lebih sukses, kalau apa, pusing, sekeras. Iya kan? Jadi gimana? Ya itu nanti mengarahnya ke kanker. Karena banyak pasien aku, yang tadinya dia ini, ya karena itu sifat dia yang iri dan itu tadi penyakit hati bisa berubah menjadi kanker. Tapi kan ada yang kanker, ada yang dari turunan juga, ada tahu? Iya, ada yang dari turunan. Maksud aku ini yang tiba-tiba dari keluarganya tidak ada, tidak ada riwayat kanker, tiba-tiba beliau punya kanker. Atau dari makanan juga kan mungkin ada? Tapi tidak se... Kalau dari makanan, nggak juga sih mbak. Jadi karena aku sudah melakukan riset, beberapa riset artinya... Dari pola hidup, pola makanan, apa-apa macam, nggak juga? Tidak. Paling ke lambung, iya sih asam lambung ya. Asam lambung, paling kalau misalnya ini, nah kanker itu adalah aku bilang penyakit kutukan dan ternyata dia itu pernah melakukan kesalahan menyakitin keluarga. Terutama ibu. Itu nggak boleh ya. Ibu, terus suami, anak, tidak dinafkahin. Dia sudah sukses di sana, tapi dia lupa. dengan tiga orang yang sudah membuat dia sukses. Dan di sana dia menikah lagi dengan orang Taiwan. Dan dia menikah dengan orang sana pun masih jajan berondong Chin. Oh my God! Jadilah dia terkena kanker rahim. Terus aku cuma satu pesan aku. Aku mau ngobatin, tapi taubat. Taubat minta maaf dengan orang yang selama ini kamu sakitin dan setelah kamu sembuh nanti aku pengen kamu bisa menjalankan sholat lima waktu. Artinya ya sebagai seorang muslim ya. Kalau dia muslim gitu kan ibadahnya berdekat lagi. Minta maaf sama ibu. Terutama ibu yang melahirkan kita. Wow! Berarti luar biasa sekali ya ibu yang satu ini ya selama dua tahun. Berarti sudah hampir tiga tahun profesi tarot reader ya? Setahun lah sejak COVID. Ya dua tahun benar. Dua tahun kan? Dua tahun ya. Pokoknya sejak COVID sudah langsung memperdalam si ilmu tarot reader itu. Memang juga karena Allah. Aku juga sebelum menjalani ini kan bermunajat ya mbak. Artinya aku tuh kalau hanya melakukan sesuatu tuh sekarang lebih bermunajat kepada Allah. Artinya sholat, puasa, zikir itu itu sudah jadi kewajiban aku dan disitulah aku minta petunjuk dari Allah. Jadi dalam melakukan segala hal tuh aku kalau mau ngobatin orang pun aku sholat dulu. Artinya minta petunjuk Allah. Ya Allah gimana nih tunjukin. Nanti dapet lah petunjuk itu. Dapet ini gini-gini makanya sampai yang sekarang Alhamdulillah yang baru terapi tiga kali sama aku udah badannya udah sehatan terus dia udah bisa memakan yang dia bilang dadanya sesek sama perutnya dia sering ada yang jalan-jalan itu sudah Alhamdulillah dia sudah sekarang membaik dan aku baru kemarin kirim obatnya dia itu teba jaka ya untuk di ini oh itu bagus ya wah di rumah banyak padahal tapi didiemin aja iya aku ada karena aku dikirimin dari Padang yang asli kan dari Kalimantan iya maksudnya iya apa agak agak banyak sih jadi kayak dikirimin satu toples si teh bajaka itu dan itu didiamkan karena kayak apa ini itu bagus itu untuk anti-anti-anti kanker bisa oh wow iya sih disitu tuh ada banyak tulisannya ya terus ada juga beberapa penyakit yang berkenaan dengan santet gitu kan itu banyak sekali dari Surabaya dari Kalimantan pun berobat ke aku banyak yang pasangan suami istri yang ditinggal suaminya Alhamdulillah sekarang sudah baik balik lagi oh bisa eh tuh bisa loh ya Alhamdulillah atas segala Allah tapi tapi harus suami yang sah loh iya harus suami yang sah harus yang sah gitu ya kan siapa tau ada yang pengen balik lagi gak taunya suami orang jujur aja aku ya mbak beberapa kali ada pasien aku yang sejenis ya aku doain kan aku minta petunjuk akhirnya ada hijrah ntar dulu dukungin dulu kan dia mintanya balik lagi nih sejenis ini kok aku gak bisa ya gitu biasanya kan ya Allah kok aku gak bisa anjir berarti aku dan itu tuh aku kayak ngebalik ke diri aku gitu mbak ya Allah aku minta maaf ya Allah astagfirullahaladzim aku melakukan kesalahan dan emang mungkin ya itulah artinya apa yang diajarkan Allah itu ke aku tuh yang lurus-lurus aja jadi kalau buat aku itu adalah uang bukan segalanya artinya kekeluargaan ataupun kejujuran keterbukaan aku akan nolong kok justru ketika orang minta tolong sama aku ketika aku liat bener nih ya bener artinya arahnya misalnya kayak ada orang minta sumbangan untuk anak yatim aku liat dimana ininya kan harus tahu jelas dulu betul karena banyak orang jaman sekarang mengaku-ngaku banyak sekali yang masuk sumbangan apa tuh yang kaki untuk amputasi segala aku liat linknya loh ini alamatnya dimana aku tanyain gitu gak bisa jawab berarti dia bohongin aku dong nah aku blok-blokin aja artinya aku sendiri juga kalau dapat rezeki artinya aku selalu diajarkan yang itu artinya rezeki yang kamu dapat jangan lupa ada rezeki orang lain nah itu kenapa aku juga ketika dapat rezeki aku selalu berbagi kayak kemarin banyak lah ya gak perlu aku ceritain artinya apapun itu aku paling kalau dari penghasilan aku cuma berapa persennya aja karena aku emang mengalokasikan rezeki aku untuk orang yang membutuhkan gitu loh makanya kalau ada orang yang gak sopan sama aku ya artinya ya sudah kalau misalnya mau berobat sama aku mau minta tolong dengan sopan aku pun akan lebih welcome gitu loh jangan menghujat ataupun terus macam-macam lah gitu ada juga beberapa paranormal yang artinya penasaran sama aku dan gini-gini-gini menceritakan kehidupan dia dan dia akhirnya pada akhirnya dia bercerita kenapa ya dulu aku itu pernah jadi paranormal terkenal terus aku tuh pernah sukses lah pernah punya padepokan segala macam kok sekarang aku seperti ini aku terjatuh buat makan aja susah satu hal yang aku tanya dari mereka ketika kamu punya rejeki apakah rejeki kamu itu dibagikan kepada yang berhak aku bilang gitu dia terdiam terus kedua syariatnya ketika kita ngobatin syariatnya mintanya kepada siapa kepada Allah apa kepada jin karena banyak paranormal ini yang artinya tersesatnya disini banyak paranormal dibilangnya oh di belakang aku ada Prabu Siliwahi ada macan ada nyirorokidul mereka mintanya kepada yang di belakang itu ini yang salah sebenarnya mereka kan mahluk ciptaan Allah mintalah kepada Allah gitu kan aku pernah bahas di podcast aku di diari Felinci itu tentang kenapa sih paranormal itu jatuh ketika di masa kejayaannya dia itu tadi mereka terlalu mempercayai kodam yang mereka miliki tapi mereka melupakan yang namanya pencipta beliau sendiri yaitu Allah artinya sudah sesat nah itulah kenapa menjadi seorang paranormal itu menurut aku tidak gampang kenapa karena setiap hari kita harus belajar dan mengintropeksi ya menintropeksi diri kita sendiri ada gak yang salah setiap hari pada diri kita ketika kita salah minta ampun Allah Allah itu Allah itu ya Rahman ya Rahim artinya maha pemurah maha penyayang apapun kesalahan kita pasti akan di apa akan dimaafkan asal kita mengakuin ini yang susah kepada manusia bahwasanya manusia itu kalau punya kesalahan jarang ada yang mau mengakuin gitu selalu denying ya denial tuh kata Felinci tuh kayak Felinci lagi ingetnya Felinci mulu ya gak apa-apa emang nama aku Felinci jadi kalau misalkan hidupnya mau aman tentram sentosa rezekinya bener kita apa tadi harus inget ada ya betul itu pasti ya kita harus selalu inget sama Allah mengikuti apa syariatnya melaksanakan syariatnya juga terus di dalam rejeki kita ada rejeki orang lain jadi kalau misalkan pengen kaya harus rajin sedekah itu ya jangan jangan mintanya ke yang itu minta yang ke itu akhirnya kita nanti susah matinya ketika kita mati susah selain kita susah matinya kemudian juga nanti kita jadi budak emang mau jadi budak iblis eh kamu enggak mau jadi budak cinta kan jangan juga kalau putus kalem ada felin dukut cinta yang sekong sekong oke baiklah berarti profesi ini profesi ini akan sampai seterusnya ya insyaallah pokoknya kalau di dunia entertainment itu kita tuh intinya satu jangan idealis oh jangan idealis ketika kita idealis boleh tapi kita juga harus mengikuti mengikuti jaman mengikuti jaman ketika kita idealis tuh pasti kita akan kalah artinya contoh seseorang penyanyi dia pengen menjadi penyanyi rock sedangkan sekarang jamannya dandut susah kan untuk ngikutinnya nah kayak aku kan dulu juga termasuk orang idealis soalnya mbak dulu tuh aku tuh orang penyanyi rocker dan paling anti dangdut pemirsa anti tapi dulu tapi sekarang temen-temen lo dulu penyanyi rock sekarang jadinya ke dangdut aduh aku nyanyi rock coba buktiin kalau misalkan memang failin penyanyi rock coba coba aku udah pernah nyanyi sama Mel Sandi sebenernya waktu itu aduh suara aku lagi begini ada tadi minum ada di youtube aku nyanyi lagu tapi sekarang mungkin ada ada cengkoknya tapi kan rocknya itu masih berasa gitu loh oke ntar loh nyanyi lagu apa ya coba minum dulu minum dulu udah udah jangan udah ini aja enggak dia diiniin di sodoran minum langsung dibaca-baca ntar dibaca-baca kan lu ini soalnya nih coba rock nyanyi rock nyanyi rock kalah cinta berlabuh di dermaga udah ya segitu aja coba rocknya dong ngularin coba keluarin rocknya apa ya awan yang hitam dari arah utara nyanyian badai genguru bersautan pasien dan gitu aja suaranya lagi begini coba membayang gak kalau ada pasien dia pengen dibacain tarot tapi terus kata dia eh kata pasiennya tapi nyanyi dulu ratu nyanyi dulu ini mah please 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 akhirnya nyanyi lagi rock gitu ya eh tapi si pasien-pasien eh pasien iya pasien apa sih customer-customernya ya pasien bener iya bener dong bukan customer kalau customer kita beli barang pasien kan itu pernah gak ada yang minta aneh-aneh? alhamdulillah sih enggak kebanyakan mereka pokoknya gimana pasangannya tuh biar lengket aduh pasangan lalu kebanyakan gitu ada juga sih ya beberapa yang PHP kayak paranormal yang intinya kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi istriku bla 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 aku bilang be ada juga yang itu ya ya alhamdulillah sih kemarin aku dapat pasien yang dijedah nih ya aku cerita lagi sedikit jadinya tentang pasien aku salah satu pasien aku tuh pernah berobat sama paranormal yang terkenal yang nih hari ini daftar setahun kemudian dia baru diobatin dan itu terkenal banget seorang wanita di? sini? Jawa Timur oh oke tau ya tau oke terus nah dia itu diobatin nah yang aku bingung pasien ini bercerita ibu kata dia ibu ini dalam pengobatannya sama aku harus satu sampai tiga tahun gitu sedangkan dia kan posisi dijedah berarti kalau sampai satu sampai tiga tahun berapa ratus cita yang harus dia keluarkan kan dan sedangkan dia harus dia sudah dua kali pergi dan diumrohin ke Mekah dua-dua kali sama suami istri ini oh wow udah berapa duit ya umroh sudah berapa duit kemudian juga untuk belum sangutnya belum biaya perobatannya kalau dibilang sudah hampir miliaran lah ya dan penyakit anaknya itu masih belum sembuh sampai dengan sampai dengan sekarang kemudian dia itu terus mencarikan artinya ketika lagi parah-parahnya kemarin terus akhirnya ketemu aku awalnya pertama cuma taro trading akhirnya aku punya anak sakit gatel-gatel gitu aku ada beberapa fotonya dan dia itu kayak monyet gitu gua ruk-ruh terus itu parah sebadan semuanya kecuali muka ya sampai akhirnya coba deh aku lihat kak aku bilang tolong ambil air putih aja sama garam sama kunyit sama apa namanya bawang putih diparut masukin ke situ terus aku minta dia untuk buat oles-oles badannya terus akhirnya aku aku bacain doa terus alhamdulillah ya dalam sekali treatment itu dia sudah gak gatel-gatel lagi dan sekarang sudah membaik ini ada fotonya tolong putih tunjukin ya foto sebelum dan sesudah dan dia itu saking berterima kasihnya sama aku ngebeliin aku iPhone 14 Pro Mac terbaru belum nanti tanggal 28 tanggal 28 tanggal 28 dia nanti mau dateng nah itu dia ini sebelum sebelum nah itu ini sesudah sebelum oh ini sesudah nah ini sesudah nah itu tadi hitam kan ini merah oh iya benar dan yang paling terpenting adalah dia sudah gak garuk-garuk lagi kayak monyet gitu oh wow itu alhamdulillah sekarang yang di tangan tuh sudah mulai membaik sudah kembali oh sudah mulai samar ya iya ini ya iya itu alhamdulillah wah memang berkuasa Allah ya ini mah semua kuasa Allah lewat-lewat velin aku cuma perantara aja betul semoga saja yang ya berobat-berobat mempercayakan kepada velin itu bisa sembuh ya insya Allah tapi aku juga ada beberapa pasien yang artinya gini aku akan meninggalkan seorang pasien yang gini ketika dia sudah terlalu berlebihan artinya gini kita punya Tuhan aku cuma perantara janganlah kamu sedikit-dikit minta ke aku sedikit-dikit minta ke aku aku sakit contoh nih ada pasien aku satu pasien dia sakit abis makan sambal tiba-tiba perutnya sakit bu tolongin bu ini perut aku sakit tiba-tiba gini aku kena salat aku bilang bu itu karena ibu makan sambal ya tadi pagi aku iya tapi biasanya gak gini-gini nah seperti itu jadi aku simbelin nah itu kan aku bilang bu ini bukan-bukan penyakit santet dikit-dikit dia mengsugestikan itu penyakit santet itu aku tinggalin karena gini aku gak mau artinya aku dianggap Tuhan artinya aku ngobatin ini juga atas syariat Allah atas pertolongan Allah apalagi penyakit yang tidak terlihat artinya yang berkaitan dengan jin ya tapi kalau penyakit biasa terus dia disugestikan kayak gitu kan terlalu over buat aku dan aku tinggalin kayak gitu artinya lu percuma lu sholat dia sholat gitu tapi lu gak percaya dengan Tuhan lu dong nah itu aku tinggalin dan aku tidak mau sampai orang itu terlalu berlebihan justru aku tinggalin jangan jangan berlebihan misalkan aduh sakit kepala terus ngaju santet aduh kayaknya aku kena santet padahal lupa belum makan nah gitu kan karena gak ada duit ya kan buat beli makan jangan sampai berlebihan juga seperti itu mending ngomong kak saya sakit kepala saya mau beli obat minta duit nah aku kasih daripada ini saya kenal santet pura-pura aku gak ada uang mau makan gitu kan paling nanti suruh pulang emang jadi uang segampang itu tidak dong iya oke baiklah kita balik lagi ke lagu ya oke kita sebagai penyanyi disini bukan sebagai peramal ya tapi sebelum kita ngobrol kalau dari bimik buka atau dari ini bisa kelihatan gak sih orang kita coba-coba seperti apa dilihat dari ininya ya kalau saat ini kan itu auranya bagus ya aku bilang karena itu dari aura itu akan terpancar ketika dari hati kita bersih hati kita bersih kebetulan abis pakai baiklin tapi nih yang harus diwaspadain adalah karena mbak ini punya kolesterolnya tinggi iya dong betul ya karena tiap hari udah tiga hari berturut-turut makan seafood nah itu harus dikurangin dan kalau bisa diet karena ini akan akhirnya nanti pada akhirnya struk eh jangan dong makanya aku bilang harus diet kalau gak kurangin yang makan kalau gak diet gini boleh makan kurang-kurangin yang namanya makanan karbohidrat itu aja banyakin sayur sama buah oke harus diet karena itu karena itu akan 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 ngarahnya ke situ mbak jujur aku nih cerita padanya ya maksudnya justru dari sekarang harus diantisipasi kayak aku kan sekarang udah mulai diet karena apa aku juga punya darah tinggi gitu makanya aku sekarang ngurangi nasi makan buah sayur aku banyakin air putih diet gitu harus tapi gak makan nasi cuman korbohidratnya memang ini sih jadi seafoodnya banyak langsung konsultasi nah ini seafood itu kan ini aku aja ngurangin seafood jujur kolesterol sih emang tinggi itu seafood itu ya iya kolesterol itu gak boleh harus dinari oke baiklah dan memang harus diet tahu tempe enak tahu tempe enak kok aku aja makannya tahu tempe tanya putra bosan paling-paling paling itu ayam ya putih ayam oke tahu tempe ayam lah ya gitu jangan seafood ya jangan seafood nah ya jangan dong jangan dong langsung lemes loh tapi emang harus diet harus karena bahaya oke tahu gitu gak usah nanya ya tadi gue jadi nyesel sendiri oke tapi mendingan nanya ya kan bisa antisipasi nah ini juga yang harus diketahuin ketika orang baca tarot sama aku diramal sama aku akan terjadi seperti ini ini juga yang harus diketahui bahwasannya apapun itu yang aku lihat dari kartu tarot artinya kalau tahu kita itu akan terjadi hal buruk itu kan masih bisa kita antisipasi gitu loh ramalan itu tidak berarti harus kita tuh percaya 100% setidaknya ketika diramal seperti itu kita sebagai manusia harus mengantisipasi ada nih pro dan kontra tentang ramalan aku di 2023 aku meramalkan akan adanya kegelapan dan segala macam dan itu masih pro dan kontra banyak orang yang mendahuli Tuhan aku gini satu hal yang aku apa namanya akan bicarakan disini tentang ramalan ramalan itu kan adalah barometer kita ya artinya ketika kita melihat nih karena itu tidak akan tidak akan aku bacakan ketika itu tidak tidak ada pesan artinya apa yang aku bacakan itu melalui pesan melalui siapa alam alam itu seisi alam itu bisa bicara kepada kita air laut udara termasuk udara yang kita hidup itu bisa bicara dan ketika itu aku meramal itu kondisi hujan hujan lebat dan aku prediksikan waktu itu di BSD puting beliung sampai yang terjadi di Tegal itu ada kayak air terjun itu aku sudah prediksikan dan aku memprediksikan ada beberapa pulau Indonesia yang akan tenggelam atau hilang atau terpencar astagfirullahalazim dan itu akan terjadi dan tahun depan adalah merupakan tahun kegelapan ekonomi dan kegelapan yang lainnya artinya itu masih bisa kita cegah ramalan itu adalah barometer supaya apa manusianya sekarang ayo kita bareng-bareng ibarat katanya ketika kita membaca ramalan itu kan berarti wah sesuatu hal akan terjadi dan bisa aja bukan hanya aku semua orang bisa kena dampaknya yaudah mari ayo barang-barang kita manusianya untuk menyadari kesalahan kita taubat bertawbat berdoa sama-sama menyatukan doa kita bersama insyaallah kok apapun yang terjadi yang terburuk itu akan bisa diselamatkan dengan apa dengan cara kitanya manusianya memohon ampunan kepada Allah bertawbat dan ibadahnya diperbaikin gitu loh sebenarnya jadi bukan berarti aku tuh mendahului Tuhan tidak adanya aku meramal dan aku mendapatkan istilahnya wangsit ya artinya pesan dari alam tentang ini untuk menyampaikan kepada manusia bahwasannya ini akan terjadi loh ketika manusianya tidak mengimbangin gitu karena alam ini saat ini kan sedang bergejolak dan itu masih akan terjadi sampai tahun 2023 yang terburuk akan ada tsunami mega ini ya mega trust ya yang itu aku lagi wanti-wanti ini dan gejalanya sudah ada sekarang makanya salah satu gejala yang ini adalah yang di Cianjur sekarang ya terjadi itu sudah aku prediksikan sebelumnya itu udah baru itu baru-baru pembukaannya makanya buat kita ayolah semua kita semua artinya sebagai makhluk ciptaan Allah marilah kita sama-sama setidaknya yang lupa jadi ingat kepada sang pencipta kita berdoa semua segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah artinya Allah cuma menunggu kapan waktunya manusia ini semua ya bukan hanya aku semuanya kita bertanggungi kepada alam ini untuk segera bertalbat atau setidaknya kita mengingat Allah kembali ibadah kita perdekat lagi dan doa kita yang bisa menyelamatkan bumi ini gitu loh betul dan jangan jahat sama bumi ya maksudnya ya kebanyakan orang-orang yang jahat itu gak tahu akhirat yang gak mikir yaudah abis mati gak ada kehidupan lagi gitu kan biasanya ya berat sekali obrolan ini oke kita akan langsung bahas cintamu palsu ya kan si cintamu palsu ini adalah lagu ke ketagihan goyang pantura terus ngopi say empatnya itu yang duet fewe iya ikutnya sih ikutnya sih ikut empat ini kelima berarti enggak dong ketagihan goyang pantura terus duet fewe ya duet fewe terus ngopi say lima iya bener iya bener iya bener lagu ini kok bisa sih ada tiba-tiba gitu ya kan jadi gini loh ceritanya pemirsa jadi waktu itu kan aku saking jenuhnya saking jenuhnya artinya kok aku ngeliat nge-review tuh ya tiba-tiba aku nge-review tuh youtube-youtube aku lagu-lagu aku kok kayaknya aku sepi banget ya enggak ada kegiatan terus tiba-tiba tuh aku iseng-iseng berhadiah ceritanya bapak aku udah lama banget aku enggak ada single nih kapan dong keluarin single gitu kan akhirnya terus oh iya deh felin bentar ya gitu tiba-tiba aku dikasih lagu sama bapak langsung tuh lagunya ini tapi versinya bukan musiknya waktu itu bukan musik aransemennya bukan donal masih versi yang ala-ala kipop gitu itu juga enak sih cuman lebih-lebih apa ya kurang mengena aja kurang dangdut lah ya kurang dangdutnya terus akhirnya tiba-tiba yaudahlah yang penting aku sudah hafal liriknya segala macemnya terus udah menyatu ke jiwa tiba-tiba donal dateng nelfon aku terus Lin kamu bawain lagu ini ya aku suruh ngeransemen gini-gini awalnya sih aku jujur ya aku bilang kok lagunya jadi dari ngebeat ke slow gini sih yaudah pokoknya ikutin aja awalnya ada peradaan kontra tapi lama-lama enak juga ya gitu alhamdulillah sih kalau untuk lagu yang milikin bapak langsung dan langsung itu juga langsung jadi dibungkus langsung jadi lah ya luar biasa pokoknya terus pembuatannya berapa lama dan ini prosesnya dari kapan kalau dibilang tuh biasanya kan aku paling cepet ya kalau misalnya dari aku dikasih lagu sama bapak itu dua minggu aku sudah take vokal cuman gak tau nih dari take vokal menuju ke rilisnya lumayan lama sih menurut aku aku sudah nunggu tuh dari take vokal menuju ini video clip aja tiga bulan empat bulan nih nunggunya kemudian dari video clip udah ini aja udah dua bulan nih baru rilis sekarang kan makanya ini tergolong yang terlama sih kalau sebelum-sebelumnya kan dari take vokal minggu depan udah video clip dari video clip terus langsung rilis gitu sebulan lah udah kelar ini paling lama sih mungkin sekitar ada enam bulan 6 bulan nunggunya 6 bulan lumayan nih kaki udah pengen goyang ketahan mulu goyang gak apa-apa goyang sambil duit jalan terus dari taro trader alhamdulillah oke 6 bulan perjalanannya sampai akhirnya bulan ini di november 2022 rilis alhamdulillah udah bikin video clip juga kan sudah akhirnya lumayan kali ini video clipnya memakan perjuangan karena sepatu aku jadi pada rusak satu keduanya keduanya tuh harus berbecek-becekan perjuangan di apa sih di apa tanah yang berlumpur gitu jadi kok bisa oh cuacanya lagi gak bagus waktu itu pas hujan kebetulan lokasinya kan di kerawang napas hujan sih jadi ya kenapa gak diberhentiin justru itu aku gak aku lupa karena kondisinya waktu itu adalah udah buru-buru jadi kan gak sempet boro-boro pokoknya tergolong cepet sih maksudnya dari tema satu ke tema lainnya cepet-cepet gitu jadi boro-boro aku mau berhentiin hujan karena sudah itu tadi lihat teasernya itu kan kalau misalkan sekarang kalau sekarang nih udah ada fullnya di naga suara official tapi kalau sebelumnya lihat teasernya itu kayak colorful banget ya alhamdulillah temanya gimana sih jadi sebenarnya yang tema mau aku ambil tadinya kita tuh pengennya di kuil gitu emang aku pengennya tuh pengen pakai baju tradisional Chinese karena di musik awal itu kan kayak petikan aku tuh ngebayanginnya tuh petikan kayak kecapi Cina gitu makanya aku pengen pakai baju itu ya walaupun dengan tidak terlaksana di kuilnya dengan seadanya kemarin cukup indah sih ya menurut aku yang penting sudah terlaksana realisasi dengan baju ala Cinanya karena bosen kalau misalnya aku dengan karena kan aku tipikal orang yang aku pengen harus menampilkan sesuatu yang berbeda aku tuh gak mau tampilan aku tuh biasa-biasa aja gitu makanya aku ah coba deh pakai baju Cina ini jadi jarang sekali video clip yang menampilkan baju-baju etnik gitu kan entah etnik Jawa kalau etnik Jawa pernah tuh sama Saskia Gotik yang Bang Jono kan nah ini aku etnik Cina karena kebetulan banyak pasien aku juga orang Chinese mereka tuh suka kan dengan etnik-etnik gitu ya mudah-mudahan aja sih aku berharap dengan adanya rilisnya single aku nanti dengan baju ala-ala ini bisa menjadikan apa ya inspirasi juga dan mempererat ya hubungan antara apa namanya etnik-etnik yang lain oh oke baiklah cerita si lagunya sendiri ini tentang apa jadi aku tuh pernah menjalani yang namanya hubungan cinta palsu balik lagi kan ke pengalaman yang tidak mengenakan aduh kenapa sih yang palsu-palsu jangan dong jangan yang KW harus yang asli ya jadi gini jadi begini begini pemirsa ceritanya aku tuh ngeliat gini kayaknya bukan cuma hanya aku dan mbak yang menjalani hubungan yang ngalamin hubungan cinta palsu karena pada dasarnya terutama artis wanita banyak sekali kan kawin cerai kawin cerai dan gak cukup sekali nah inilah fenomena inilah yang aku ambil dari cinta palsu karena aku sendiri pernah mengalami yang namanya cinta palsu udah ya sayang udah pacarannya lama istilahnya udah rugi waktu buang ini rugi bandar ya tiba-tiba nikahnya sama orang lain jagain jodoh orang jagain jodoh orang kan capek gitu jadi ya dengan adanya terus musik yang agak-agak slow tapi kesananya terus agak-agak nyentrik gitu kan kayaknya nuansa baru buat aku dan aku suka disitu baiklah kalau begitu jadi buat yang penasaran boleh langsung mampir boleh langsung mampir di youtube nyenaga suara yang ngebedain lagu ini sama lagu yang sebelumnya apa kalau yang ngebedain kalau yang dulu-dulu kan ngebeat tuh ngebeat lagunya lebih happy apa ya dan sedutnya lebih ini kalau ini agak slow jadi slow mau dulu di awalnya baru dan sedut gitu jadi nah kalau mungkin kan kalau misalnya yang ngebeat-ngebeat gitu udah banyak kan udah banyak banget tuh dan orang kan mungkin saat ini butuh sesuatu hal yang baru artinya kalau yang aku suguhkan adalah musik yang slow dulu baru dan sedut itu kayaknya lebih-lebih tenang dulu baru ini kayaknya lebih happy gitu jadi gak terlalu berisik dengan musik ininya gitu ya mudah-mudahan aja lah lagu ini bisa mengenak amin lebih sukses dari yang sebelum-sebelumnya dari sebelumnya oke ini kalau ditanya nih ya ini kalau ditanya pilih jadi penyanyi apa pembaca tarot dua-duanya sih aku menikmatin semuanya coba kalau disuluh miri dua-duanya karena aku gak bisa gak bisa terlepas karena gini penyanyi udah dari kecil aku nyanyi tarot-radar walaupun baru tapi prosesnya dari kecil jadi sama-sama dari kecil gimana dong oh bisa nanti pas waktu manggung nih ya offer siapa tau nyanyi sambil baca tarot nah itu itu yang udah dijalanin oh udah dijalanin aduh ketinggalan jaman ini gak pernah liat kan ya mas ya aku pernah waktu itu sama acara dari mas aku ya masa nyanyi sambil baca tarot kan gak mungkin ya enggak baca tarot dulu baru nyanyi gitu kalau enggak nanti baca nyanyi dulu baru siapa yang mau baca tarot silahkan mampir ke stand aku aku buka juga standnya jadi sambil menyelam minum air yaudah itulah gitu ya tapi kalau misalkan ditanya soal si bayaran untuk baca tarot nih itu berapa sih sekali nanya awalnya nih ya awalnya cuman tergantung sih mbak gini biasanya sih kalau aku kan menarikan antara 500 nih start dari 500 itu persesi persesi itu tiga pertanyaan nah tiga pertanyaan itu bisa panjang nih 500 ribu gitu nah nanti kalau misalnya orang itu gak mampu aku gak punya duit yaudah kita tawarin ada gak mampunya berapa hanya tiga pertanyaan terus nanti kalau ada dia nanya pertanyaan keempat dia jawab kamu nanya dan gak gitu juga justru kadang-kadang yang marah si asisten aku kadang-kadang kalau udah udah lebih gitu kan kan biasanya durasi itu lima menit kan tiga pertanyaan kadang-kadang kan suka lebih udah nih waktunya habis waktunya habis gak apa-apa sih aku kan tipikal orang yang artinya gak apa-apa gitu aku orangnya apa sih maksudnya kalau emang belum selesai kelarin gitu kan dan aku tuh orangnya yang maksudnya orang biar puas gimana sih kalau dia begitu kalau aku lebih kepada orangnya ya gitu artinya lebih gak enakan jadi yaudah aku layani waktunya habis apaan sih waktunya habis ada wasit ya ada wasit ya kena cas lagi habis tapi gedean mana jadi pembaca tarot atau ngobatin orang sama of air sama sih oh sama ya sama aja hampir sama jadi kalau walaupun 500 ribu kalau melakukan pengobatan tergantung tapi kalau orangnya 50 ya gede juga ya 5 menit cuy 5 menit orang bisa aja tuh jadi dalam 1 jam itu orangnya bisa 10 atau mungkin berapa gitu ya alhamdulillah sih mbak aku sekarang yang penting ini loh kunci kehidupan adalah bersyukurlah dalam apapun yang kita milikin satu kedua selalu bersyukur dalam keadaan apapun kadang ada orang yang tidak bersyukur gini dia punya uang nih misalnya 500 ribu aku gak punya duit nah ini nih yang kayak gini yang perlu perlu diperbaikin Arce gini percaya gak aku waktu itu tuh pernah nih gak pegang uang sama sekali sama sekali aku pikir ah yaudah gak ada duit berarti aku puasa gitu kan tiba-tiba eh ada yang baca tarot udah transfer eh 150 alhamdulillah gitu terus baca tarot lagi dan itu alhamdulillah aku ngejalanin banget yang namanya setidaknya walaupun 50 ribu tuh ada yang masuk dan aku masih bisa makan dan aku semakin aku bersyukur itu luar biasa semakin ditambahin sama Allah percaya gak aku tuh waktu itu kan gak ada mobil tuh yang kasus terakhir mobil aku diambil aku beli mobil cash loh mbak wish walaupun tahun lama walaupun gak ini tapi buat aku kan aku cuman gini ya Allah aku pengen mobil ya Allah karena pasien aku banyak yang gak mampu kasian juga kan kalau harus bayarin grab aku pulang pergi 1 juta gitu kan ya Allah gimana deh pokoknya walaupun cuman mobil lama kayak walaupun ini ya gak usah yang bagus-bagus gitu walaupun mobil aku tahun 2009 itu aku beli cash alhamdulillah itu dengan ya abis aku berdoa sama Allah tuh seminggu kemudian aku dapat rezeki ya itu dari pasien aku yang di Taiwan seminggu cuy waw alhamdulillah kita gak pernah tahu sih ya datangnya dari mana kapan gitu kan tapi intinya tapi intinya adalah gitu tadi yang aku mau ajarkan kepada pemirsa khususnya dalam setiap apapun itu kita harus tetap bersyukur gitu kan semakin kita bersyukur maka kita akan semakin ditambahkan nikmat kita sama Allah rejeki kita akan dipermudah sama Allah dan satu lagi perbaiki diri kalau emang kita punya salah perbaiki diri terus kalau misalnya kita banyak menyakitin orang perbaiki diri minta maaf jujur ya dekat sama Allah itu enak luar biasa dan setiap kita berdoa tidak ada doa kita yang tidak diijabah Allah itu percaya sama aku setuju kalau itu setuju karena gini aku mulai karir itu kan namanya masuk TV kan susah ya mbak alhamdulillah sekarang gak usah pakai apa-apa TV ngejar aku sendiri dari mana ya itu tadi artinya segala sesuatu kita mintanya sama Allah mintalah sama Allah apapun tuh kalau misalnya hidup kita diatur oleh Allah miscaya deindah dan aku ngerasain banget namanya baru kali ini aku tuh merasakan namanya hidup aku tuh enjoy dengan dekat sama Allah nah ini aku lagi minta rumah nih doain ya minumnya aku bisa beli rumah amin 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 langsung satu pasien besok tapi aku sih tapi yang paling insya Allah ya paling deket tahun depan mudah-mudahan aku bisa umroh amin kayaknya soalnya kemarin itu aku sudah ada tanda-tandanya mbak gitu sampai aku nangis sholat kayaknya kok aku ngeliat kak ya Allah alhamdulillah kalau misalnya aku ini gitu kan dan ternyata Yang pasien aku kan mau datang di tanggal 28 Udah kakak berangkat umur sama aku Pokoknya berangkat Insya Allah doain ya Luar biasa kalau dekat sama Allah itu loh Makanya kita tuh harus Setiap hari memperbaiki diri Setiap hari bersyukur Perbaiki ibadah kita Insya Allah kalau kita dekat sama Allah tuh indah banget Apapun itu pasti ada perantaranya Yang untuk disampaikan oleh Allah Itu lewat perantara Entah dari mana itu ada Setuju banget Kalau misalkan ditanya harapan untuk lagu ini Kita balik lagi ya Sejarah kan iya penyenyong Harapannya aku sudah Aku sudah bilang sama Allah sih Biar orang-orang tahu harapan untuk lagu ini Harapannya yang pasti Aku selalu berdoa sama Allah Ya Allah di single ini aku pengen Artinya orang tuh akan Lebih menikmatin lagi single aku Akan lebih sukses lagi Sukses itu kan tidak harus Apa ya tidak harus sekelas askegotik atau ayu ting-ting gitu Buat aku sukses itu ketika lagu itu bisa didengarkan orang banyak Dinikmatin orang banyak Orang itu suka Itu sukses dan aku seneng banget gitu Tidak usah muluk-muluk Ada kan orang yang terobsesi Wah lagu aku tuh harus bisa nih Kayak ayu ting-ting gitu Tidak usah seperti itu Kalau emang udah rezekinya pasti Allah kasih Tinggal tunggu waktu aja Setuju banget Ini seru banget ya Kayaknya udah hampir 5 jam ya kita ngobrol ya Karena saking gak kerasanya gitu Terima kasih ya Feline udah mampir kesini Mudah-mudahan lagunya sukses Karinya sukses Terus rezekinya makin banyak juga Terus apapun semuanya dilancarkan ya Sebelum pamit nih kita dengerin dulu Lagu terbaru dari Feline Feline Ratu Ayu Cintamu Palsu Coba sedikit Oh aku nyanyi Betul gue nih Tiga, dua, satu Sayang ternyata cintamu palsu Sudah segitu aja ya mbak Suara aku lagi ini Oh semuanya mahal Yaudah tonton video Pokoknya dia penasaran Jadi tonton langsung disini Di Youtube Naga Suara Official Naga Suara Official Ini untuk Apa? Social medianya Oke Silahkan Buat social media aku Buat kalian Aku juga punya Youtube pribadi Tentang penelusuran dan misteri Di Diari Feline Chu Dan Youtube Official Aku ada di Ratu Ayu Official Kemudian sosmed aku Untuk Instagram aku Ada di At Ratu Ayu Dan juga untuk Twitter aku Di Feline Chu Terus untuk TikTok aku Jangan lupa At ya At Ratu Selatan S nya 2 Ya Ratu Selatan N nya 2 Maaf Ratu Selatan Ratu Selatan N nya 2 Dan Facebook aku ada di Feline Chu Dan juga Feline Ratu Begal Nah itu semua lengkap ya disana Yang mau Kalau misalkan yang mau Nanya-nanya Kalau yang mau nanya-nanya Tentang Tarot Rider Kalian bisa hubungin nomor aku Di 08180 9677 2222 2 nya 3 kali Ditunggu Ditunggu Jangan lupa ya Abis ini gue mau ngobrol bareng Ibu ini ya Gue pengen tanya-tanya Lebih detail lagi Ya udah Kalau begitu terima kasih Buat yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Kalian terbaik ya Kalau Kalau Sejam setengah loh Kayaknya Sampai 2 jam loh Luar biasa Berarti enjoy loh Kita ngobrolnya Makasih ya Kayaknya sepanjang 2022 Ibu ini aja Ngobrolnya panjang bener Gak kerasa Terima kasih loh Enjoy sekali Terima kasih Buat yang bertugas hari ini Ada Mas Asro Ada Mas Bona Penanggung jawabnya Ada Mas Eko Yang di Bogor juga Ada Mas Ferry Ada Terus juga Mas Erdi Dan lain-lain ya Yaudah Makasih banget Buat yang udah nonton Maaf banget Siapa tau kita ada salah-salah kata Ya Ada salah kata dan berbuatan Betul Dikoreksi Kalau salah Boleh di kolom komentar Terus Kira-kira Ngasih saran Ngasih kritik Boleh banget Apalagi Ngasih duit Jangan-jangan Kalau ngasih duit Jangan ya Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Langsung aja Ke rekening nomornya Terima kasih Buat kalian Sekali lagi Nwebi pamit Felin Ratu Ayu juga pamit Yaudah adios Assalamualaikum Yaudah Terima kasih